Halo teman-teman, jumpa lagi di Ankar Motovlog guys Kita hari ini bikin konten lagi teman-teman Udah lumayan lama ya aku gak bikin konten Tentang, ya masih seputaran kota Ambon guys Hari ini aku mau ngajak teman-teman kita ke desa Rutong Rutong, masih di pulau Ambon guys Dalam rangka apa kita ke desa Rutong ini, ini si Bocil punya sekolahan ini guys Aduh, sebentar, macet coy Jadi ini kita ke desa Rutong ini dalam rangka kegiatan sekolahnya si Bocil teman-teman Ya kayak outbound gitu lah guys, kegiatan di luar sekolah ya Ke desa Rutong ini kita mau Mau lihat Cara pembuatan sagu manta Bahan Apa? Kok bahan sih? Ini makanan khas Maluku guys Sagu, sagu, pohon sagu teman-teman Nanti kita lihat pohon sagu seperti apa Terus cara pengolahannya Sampai menjadi Sampai menjadi Kalau orang-orang bilang sagu manta guys Itu siap diolah jadi makanan teman-teman Sumber karbohidrat juga guys Makanan alternatif ya teman-teman Sagu itu ya seperti Seperti beras lah Seperti beras, singkong, makan alternatif pokoknya lah Nah ini si Bocil sama teman-temannya di mobil ini tentara guys Maka 2 mobil Satu buat si Bocil-Bocil Satunya buat orang tua Orang tua wali ya Orang tua murid Ini aku ngikut sama Mamski guys Tapi kita pakai motor aja sambil nge-vlog coy Oke guys Oke yang baru Baru gabung di channel Ankar Motor Vlog Jangan lupa like, komen, subscribe-nya teman-teman Dukung channel Ankar Motor Vlog Special thanks Terima kasih untuk teman-teman yang udah Udah ngasih super thanks ya Yang udah ngasih super thanks Maupun yang kasih Ya bensin eceran Ini kan apa mandek lagi Yang kasih bensin eceran di Aplikasi dana maupun di OVO ya Special thanks guys Terima kasih untuk semuanya Dukungannya Ini aku Belum pernah juga ke desa Rutong ini teman-teman Ini perjalanan pertama juga ini Makanya ya kita follow aja lah Kita reading santai Sambil kita ngikutin aja si mobil tentara ini teman-teman Desa Rutong ini Jaraknya sekitar ya 20-25 kilo Kalau nggak salah teman-teman ya Waktu tempunya ya sekitar 30 menit Kalau nggak macet ya 30-40 menit lah Kurang lebih segitu teman-teman ya Kita udah nyampe di Halong ini guys Di Daerah Halong ya Kompleks angkatan laut ini guys Dalam ini sebelah kiri ini Perjalanan masih ya lumayan jauh teman-teman Kita slow aja Kita pantau aja Mobil track di OVO ini Mobil tentara Oke teman-teman Kotong susampe di Paso Sampai di Udah sampai di Pertigaan Paso ini guys Makanya agak sedikit Padat Nanti kita belok kanan ini Ini ke kiri kita ke arah bandara guys Lurus kita ke Pantai Natsepa Tulehu Liang Nanti kita di depan ini Kalau nggak salah kita belok kanan ini Ini SPN Paso guys Apa tempat pendidikan untuk polisi-polisi baru itu loh Nah kita belok kanan guys Kita masuk kanan Ini pangkalan ojek Woi menanjak guys Kita mulai menanjak Teman-teman Ngeri juga sih Ngikutin track kayak gini Di tanjakan kayak gini coy Buset Muter lagu juga di tracknya ini coy Lagu ajep-ajep Aduh udah lama sekali Aku nggak lewat jalur sini guys Nggak pernah Udah pernah sih Tapi dulu waktu masih jaman-jaman Masih sekolah Masih kecil Lewat jalur sini Ternyata jalannya udah Udah mulus coy Ya kita slow aja teman-teman ya Kita ngikutin mobil tentara di depan ini Si bocil-bocil Oh iya guys Jadi sagu itu Makanan khas Makanan khas Maluku ya Ya Nantilah Nanti kita lihat sama-sama Pohonnya seperti apa Pohonnya itu seperti mirip-mirip Kalau teman-teman Tau mungkin mirip-mirip Pohon salak Teman-teman ya Nanti yang diambil itu Dari batangnya Batang pohonnya Yang nanti ditumbuk Diancurin Terus jadi kayak tepung gitu guys Tepung itu yang nanti diolah Jadi makanan Kayak tepung terigu gitu lah guys Makanan khas Maluku Daerah Papua Itu ya teman-teman ya Hmm ada gereja Damai Sejahtera Ini gak tau nih guys Sorry guys Aku Kurang tau ini Daerah-daerah sini Kurang hafal teman-teman Nama-nama kampungnya Nama daerahnya Apa nih tadi Nama daerahnya ini Sudah nyampe daerah dimana Ini aku kurang paham Sorry guys Kita nikmati aja Perjalanannya teman-teman ya Ini kayaknya cuaca Mulai mendung ini teman-teman Semoga tidak hujan guys Bensin aman full Wih rumahnya keren coy Kita udah nyampe di Desa Toisapu ini teman-teman Tadi ada tulisan Selamat datang di Desa Toisapu Wih tanjakannya lumayan coy Kita gas Toisapu ini lumayan banyak Duriannya juga nih guys Durian Toisapu terkenal juga nih Masih asri guys ya Banyak pohon-pohon Ini gak tau udah nyampe dimana nih guys Mana bokong udah panas Oke teman-teman Yang mungkin Sobat angkar motovlog ya Yang tinggal daerah-daerah sini Daerah Daerah gunung sini Selamat menikmati videonya guys Semoga terhibur teman-teman Hai kita nanjak lagi coy Wow Anjir guys Tanjakannya coy Puset dah Udah nyampe di Dimana ini Gak tau lagi teman-teman Hmm Ada jual Hasil bumi Papaya sama pisang Desa apa tuh Tapi Sejauh ini jalanannya Lumayan mulus ya guys Jalanannya Wish Mantap coy Pemandangannya coy Ke gunungan di belakang Wish Mantap coy Ada pantai coy Wih Keren 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 Sorry guys Ngomong jorok Keceplosan coy Masuk lubang tadi soalnya Udah nyampe desa apa lagi Nanti ya teman-teman Komen aja lah Di kolom komentar Menit kesekian ini Nyampe desa apa Yang tau ya Soalnya Aku juga kurang hafal Daerah sini teman-teman Jarang banget Kesini Wish Utumuri Masih di Utumuri guys Ini di bawah depan nih Sepeda motor juga Ini orang tua Murid juga nih guys Temannya si bocil Daerah perkampungan ya teman-teman ya Pemukiman penduduk Hmm Apa nih Oh gedung gereja guys Pastore jemat Oh iya Utumuri guys Udah Di daerah Utumuri Desa Utumuri Wish Pantai coy What a beautiful beach Hmm Keren pantainya teman-teman Hmm Segar aroma laut Keren 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 Wewe Masih jauh juga guys Kenapa ini Kenapa ini Kenapa ini Kenapa ini Oh ada Tambang di jalan Dipasang Dipasang untuk jadi polisi tidur Ya untunglah cuaca hari ini cerai Oh ada pos polisi disini guys Polsek ya Polsek Udah sampai desa rutong guys Kita udah sampai di desa yang kita tuju ini rutong Tapi gak tau tempatnya dimana nih Lokasinya dimana Lokasi kegiatan nanti ini Tadi tracknya macet guys Track yang satunya mogok Akhirnya suak Akhirnya suak Jadi didorong tadi dulu Hadeh 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 Gak apa-apalah tentara yang dorong Pada kuat semua Kita udah nyantir di desa rutong ini guys Gak tau ini kemana nih Kayaknya ke pantainya ini Oh iya desa rutong ini desa Desa wisata guys ya Nanti kita lihat lah Wisata apa yang ditonjolkan di desa rutong ini Ini pemuki apa tempat pemakaman Pemakaman umum ya Untuk Untuk warga yang meninggal Nah ini guys Ponsago ini guys Ini ponsago ini guys Ini ponsago ini yang aku tadi bilang nih Sebelah kiri nih guys Ponsago ini Ini dari Dari batang sampai daunnya Bisa dimanfaatkan ini guys Batangnya buat makanan Nanti daunnya buat Buat dipakai untuk inilah Atap rumah itu loh guys Dicemur terus nanti Dijadikan atap rumah itu Guys Pantai guys Ada toir telkomsel Wee Pantainya keren coy Anjir baru aku gak bawa baju renang Labuang Rajuno Hitipori Desa wisata negeri rutong Yang keren Ini tempat parkirannya guys Ini tempat parkirannya guys Kamu tanya Kira-kira Sarbu ini sudah Berapa lama baru Bisa dimakan Semuanya nanti ada di dalam Ada cara pemulahan Ada dari mulai penembangan Sampai cara pemulahan Semua ada di dalam Guys Pantai Hukurila guys Eh Pantai Rutong Hukurila sih Rutong coy Sorry sorry Mamski Ini masuk ke Hutan sagu Mau lihat Pembuatan sagu Ini pun sagu guys Susah untuk dibelah Lalu Ujung daunnya itu lurus Begini Aku kalau tadi Hukurkan condong Ini dah Aku condong Tapi kalau Jagu Tuni Aku pun Ujung Daunnya lurus Ke atas Terima kasih Terima kasih Ini secara semimoderen, harus bantuan daripada mesin. Jadi ini tadi waayang diisi dengan tempuru. Nah setelah jadi seperti ini, lalu karena maksud kanan gini sendiri tadi, supaya waktu putarnya, waktu bentuknya itu. Kita putar ke kanan, kita putar ke kanan, kita putar ke kiri ya. Oke. Nah, ini art. Kiri ya budak. Ya? Yee! Yee! Kiri. Oke guys kita balik Sudah seharian kita di pantai Di desa wisata Lihat proses Pembuatan tepung sagu Sekarang kita balik ke kota Ambon guys Oke teman-teman Jadi mungkin sampai disini dulu videonya ya Video kita jalan-jalan Ke desa Rutong Acara sekolahnya Si Bocil Sekarang kita jalan balik ke kota Ambon Terima kasih yang masih menonton Jangan lupa like, komen, subscribe-nya Yang belum subscribe, dukung channel Ankar Motovlog Kita ketemu lagi di video-video Ankar Motovlog berikutnya guys Oke bye-bye Terima kasih